Hari ini tadi saya melakukan kunjungan kerja ke IKN dengan Pak Menteri PU dan juga Kepala Otorita, tapi lewat laut. Presiden Jokowi meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penanjem Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selasa 25 Oktober 2022. Presiden Jokowi sampaikan bahwa sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik. Kemajuan pekerjaan secara keseluruhan nantinya akan terlihat pada bulan Januari mendatang. Presiden Jokowi menambahkan bahwa kemajuan pembangunan pusat perekonomian baru juga akan terlihat, sehingga diharapkan pembangunan wilayah IKN dapat terus berjalan dengan baik. Presiden Jokowi juga yakin pada 17 Agustus 2024, peringatan hari kemerdekaan bisa dilangsungkan di istana negara yang baru di IKN. Ya nanti bisa kita lihat di bulan Januari, insya Allah, kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP sudah pulai pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kita harapkan ini terus bergerak.